Halo semuanya, selamat datang kembali di booktube channelnya Vio Hari ini aku mau unboxing lagi paket-paket buku yang aku punya bareng-bareng sama kalian Kali ini aku punya 3 paket buku yang berdatangan di rumah aku So langsung aja kita mulai ya Paket yang pertama aku mau buka dulu dari Ferry Plus Yay! Ini bukunya baru banget aku pesen karena mereka lagi ada diskon 10% kayaknya untuk semua buku gitu Jadi aku beli deh karena aku udah lama juga gak beli buku bahasa Inggris Dari kemarin-kemarin tuh aku keseringan beli bukunya tuh yang novel-novel lokal atau terbitan dari Indonesia Kardusnya selesai dibuka Dan bukunya adalah Taraaa Ini dia bukunya, aku beli 2 buku Temanya kali ini warna pink My favorite color Seperti biasa pasti kita dapet free bookmarknya dari Ferry Plus Dan ini buku yang pertama judulnya adalah Brass and Eggs Karyanya Mieko Kawakami Ini tuh kayak bukunya It Girl-nya booktube gitu deh Karena aku sering banget liat banyak yang rekomendasiin buku Brass and Eggs Karena juga covernya pink Terus ceritanya juga menggambarkan kehidupan perampuan yang ada di Jepang Jadi disini kita akan ngikutin cerita dari tiga perempuan yang pertama itu adalah Natsuko Terus her older sister namanya Makiko dan juga anaknya Makiko yang bernama Midoriko Dan nama mereka semua tuh belakangnya Koko Ada ciri khasnya gitu deh Dan ini tuh New York Times Bestseller sama Notable Book of the Year Temen-temen bisa liat di bagian belakangnya So ini memang lumayan bestseller dan dapet banyak penghargaan juga So buku yang kedua adalah Conversation on Love by Natasha Loon Ini aku juga sering banget liat di blog Instagram Dan aku orangnya tuh gampang keracun Jadi kalau misalkan ada satu buku yang muncul terus berulang-ulang direkomendasiin Aku otomatis jadi pengen baca Kalian gitu juga gak sih guys Nah ini aku bacain blog bukunya ya After years of feeling that love was always out of reach Journalist Natasha Loon set out to understand how relationships work and evolve over a lifetime She turned to authors and experts to learn about their experiences As well as drawing on her own Asking how do we find love, how do we sustain it, and how do we survive when we lost it Jadi dalam buku ini kita akan diceritakan atau dijelasin lah Mengenai tiga sebab yang utama yaitu How do we find love, how do we sustain it, and how do we survive when we lost it all Yang bikin menariknya juga si Natasha Loon ini emang journalist Ya journalist yang memang lumayan terkenal Jadi saat dia nulis buku pun pasti hasilnya bagus Karena dia journalist Dan ini top 10 Sunday Times bestseller Kalau teman-teman lihat di bawahnya juga ada banyak subjudulnya lagi Dari Philippa Perry, dari Dolly Alderton, dari Diana Evans, dan lain-lainnya Aku belum tahu maksudnya apa Tapi harusnya tuh mereka punya sebab tersendiri Contohnya kayak Dolly Alderton, Unvulnerability Dari Philippa Perry ada tentang Falling in Love Slowly Jadi aku akan mencari tahu lah sebenarnya love itu apa Cara kita taunya gimana Dan love dalam pandangan di subub-subub yang beragam Can't wait to read two of this book Paket yang kedua ada dari Gramedia Oke Sejujurnya aku nggak tahu isu buku ini apa Karena I don't remember I'm buying books from Gramedia Oke Karena terhari kali aku udah beli buku dari Gramedia dua Cuma dua-dua ini udah sampai So I don't know what book is this Let's find out DTW kayaknya Gramedia tuh ganti Kartas kado-nya ya Karena dulu bukan yang kayak gini kartas kado-nya Halo I remember now Aku dapet buku Air Delight by Kak Ruth Priscilla Angelina Jadi Kak Ruth itu emang sempet hubungin aku mau kirim buku ini Tapi kayaknya udah lama banget sih I guess Dua bulan atau berapa gitu Jadi aku nggak recall Datangnya baru sekarang gitu Dan ada suratnya juga Dear Vio Semoga buku ini tiba di waktu yang tepat Selamat merayakan tragedi dalamnya Semoga tukar Salam sayang Ruth So thank you Kak Ruth Atas kiriman bukunya Jujur aku lumayan tukar Sama tulisannya Kak Ruth Sebenernya aku baru baca satu buku sih Judulnya itu Tokyo dan Perayaan Kesedihan Tapi Buku itu tuh Ninggalin kesan yang bagus buat aku Aku suka Sama Tenggu Sedih Pilu Di dalam buku itu tuh Kerasa gitu loh Sampai ke hati pembacanya Jadi I can't wait Untuk coba baca tulisan Kak Ruth Yang lainnya Ini BTW Terbitan Baru Atau Buku terakhir Yang Kak Ruth baru terbitin Dan paket yang terakhir Dari Gangnya Dia Lagi Kalau ini aku udah ingat Judul bukunya apa And you guys Kalian pasti freak out Wait ya Aku buka dulu Karena ini tuh buku Yang lagi aku tunggu banget Dan mungkin bagi penggemar-penggemar Di sana lainnya Juga pasti lagi nungguin buku ini Dan ini tuh isinya ada 3 buku Tapi yang paling bikin excited itu ada 1 buku Dan bukunya adalah Angsa dan Kelelawar Karyaki Gohigashino Ini tuh buku terbarunya beliau Dan ini tuh belum dijual dimanapun Karena aku sebagai salah satu Membaca yang bisa baca duluan bukunya Untuk promosiin bukunya Of course Dan ini akan buka pre-order Tanggal 25 April Which is kalau video ini tayang Harusnya udah dibuka pre-ordernya Tapi aku udah bisa dapet duluan Yay I'm so happy Waktu aku dihubungin karya Kaviyo mau gak baca duluan buku ini Aku kayak Of course Karena aku penggemar banget Kelelawar Higashino Dan aku udah baca semua bukunya beliau Yang diterjemahin I miss Kelelawar Higashino Karena Solo twist-nya dan cerita-ceritanya beliau tuh Selalu berhasil Dan ini ada 2 buku lagi Sekali terus dikirimkan Sebagai paket bukunya Aku dapet buku klasik Yang pertama itu A Midsummer Night Dream Karyanya William Shakespeare Lalu yang kedua Ada buku Journey to the Center of Earth Karyanya Jules Verne Mungkin begitu bacanya Kenapa aku dikirimin buku klasik? I don't know Ini tergantung timnya Dramedia Tapi apakah ini sebuah pertanda Kalau aku harus banyakin baca buku klasik? Karena salah satu goal aku dalam tahun ini Aku baca 2 buku klasik Dan pas Dapet 2 buku klasik Is this a sign? I guess So thank you Gramedia Atas kiriman kerja bukunya Dan ini dia Semua buku yang aku unboxing Di batch book haul kali ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aku punya 6 buku Dapet banyak bahan bacaan baru lagi Yang paling aku excited Itu ada 2 buku Ini Yang jadi My Priority Reads So segitu aja Video book haul pada kali ini Semoga teman-teman suka ya Thank you dan nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video book haul selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax